Simposium 7 akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Dwi Handoko, spesialis paru. Sebelumnya, berikut CV singkat dari Dr. Dwi Handoko. Dr. Dwi Handoko, spesialis paru, menyelesaikan pendidikan dokter spesialis paru dan kedokteran respirasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau saat ini bekerja sebagai dokter spesialis paru di Rumah Sakit RSUD Ciasan Wessori Ternate. Beliau juga sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Hairun Ternate. Beliau aktif sebagai pengurus IDI Bilayah Maluku Utara, sebagai anggota pengurus pusat PDPI, dan sebagai ketua PDPI Maluku-Maluku Utara. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan layar, saya berikan kepada Dr. Dwi Handoko. Terima kasih MC, Dr. Sari. Untuk simposium yang ketujuh ini, kita mulai tentang simposium gawat kapas. Telah ada narasumber kita, Dr. Mia dan Dr. Ferry. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita bisa simak bersama untuk materi yang pertama kepada Dr. Mia El-Hitsi, spesialis paru konsultan. Waktu dan layar, kami persilakan. Sebelum memulai, ini adalah kurikulum VT dari Dr. Mia El-Hitsi, spesialis paru konsultan. Beliau menyelesaikan dokter umum di Universitas Indonesia tahun 2008, kemudian lulus spesialis paru di 2021, dan sebagai konsultan di intervensi dan pormonologi. Kemudian saat ini, beliau menjabat sebagai staf di ilmu kedokteran respirasi di FKUI, Universitas Indonesia, dan sebagai staf di Rumah Sakit Umum Pusat Persidakatan, Jakarta. Kepada Dr. Mia, waktu dan layar, saya silakan. Terima kasih, Dr. Dwi Handoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, guru besar, senior, dan sejauh sekalian. Ijin saya share screen. Sudah tampak ya dok ya? Sudah. Ya, baik. Terima kasih pada kesempatan sore hari ini. Saya akan berbagi ya, refreshing tentunya, dengan sejauh sekalian tentang terapi oksigen rasional pada gagal nafas akut ya. Jadi, pokok bahasannya yang pertama adalah prinsip dasar terapi oksigen, kemudian juga tentang sistem dan alat terapi oksigen, yang terakhir adalah pedoman dan aplikasi terapi oksigen ya, khususnya pada gagal nafas akut. Nah, ini tentang terapi oksigen ya. Sebenarnya, terapi oksigen itu adalah pemberian atau administrasi oksigen dengan konsentrasi lebih besar dari udara ruang. Kalau sejauh ingat bahwa dalam udara ruang itu ada oksigen, tapi kadarnya hanya 21 persen, sekitar segitu. Maka disebut terapi oksigen ketika kita menambahkan oksigen yang di atas 21 persen, entahlah 25, 28, bahkan sampai 100 persen secara teoritis itu bisa. Nah, jadi tujuannya terapi oksigen ini adalah untuk menangani atau mencegah hipoksemia. Hipoksemia ini adalah kondisi di mana oksigen di dalam darah turun. Kenapa harus dikoreksi si hipoksemia ini? Karena hipoksemia ini dapat menyebabkan kekurangan oksigen di jaringan, atau kita sebut dengan hipoksia, yang nanti bila berlanjut itu dapat menyebabkan cedera dari jaringan dan bahkan kematian dari sel. Jadi terapi oksigen tujuannya untuk itu. Jadi terapi oksigen itu untuk menangani hipoksemia. Indikasinya itu, bukan sesat. Karena tidak semua sesat itu hipoksemia, maka terapi oksigen juga tidak diberikan kepada seluruh pasien yang sesat. Jadi oksigen itu memang diidentifikan dengan obat. Jadi dia punya indikasinya, dia punya targetnya, dia juga punya dosis. Dosis terapi oksigen itu apa? Yakni fraksi oksigen. Atau biasa kita baca, kita singkat dengan FIO2. Dan yang namanya terapi, dia juga punya cara pemberian. Tidak serta-merta kita berikan oksigen 3 liter masal. Enggak. Dan dia perlu dihentikan bila tidak diperlukan. Jadi terapi oksigen ini bukan welcome drink untuk semua pasien yang sesat masuk ke rumah sakit. Dan juga dihentikannya nanti kalau pasien yang mau pulang. Misalkan Bapak, Ibu mau pulang hari ini, maka kita hentikan ya oksigennya. Tidak begitu. Kita harus punya kapan kita berikan dan kapan juga kita hentikan. Kemudian untuk kepaparan sore hari ini memang saya fokuskan pada gagal nafas akut. Yakni kondisi di mana perpukaran oksigen dan karbon dioksida itu tidak adekuat. Ditandai dengan hipoksemia. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa hipoksemia itu tidak adekuat. Baik dengan maupun tanpa hiperkarbia atau hiperkabnia. Orang bilang begitu juga. Jadi karbon dioksidanya tinggi. Jadi gagal nafas akut ini bukan suatu penyakit sendiri, tapi dia adalah kondisi yang biasanya menyertai penyakit dasar lainnya. Tapi tentunya kita harus tata laksana khusus dengan terapi oksigen. Sambil kita lakukan tata laksana penyakit dasarnya tentunya. Nah, ada dua tipe dari gagal nafas yang ini hipoksemik. Ditandai dengan hipoksemia tentunya. Salah satu tandanya adalah tekanan arteri oksigen ini di bawah 60 mmHg. Atau saturasi di bawah 91. SA ini saturasi arteri. Tapi sebenarnya dapat juga kita samakan dengan saturasi perifer atau SPO2. Nah, untuk pasien yang sudah menggunakan oksigen, hipoksemianya bisa kita lihat dari perbandingan PAO2. Oksigen dalam arteri dibagikan dengan peraksi oksigennya. Kalau di bawah 300, dia sudah masuk ke dalam kategori hipoksemik. Nah, gagal nafas akut yang tipe kedua adalah hiperkabnik. Di mana pasien dengan hipoksemia ini disertai dengan CO2 yang tinggi. Yakni lebih dari 50 cm air. Dan pH-nya kurang dari 7,35 disertai dengan peningkatan 10 mmHg-PACO2. Ini kalau tahu nilai dasarnya. Agak sulit bila tidak tahu nilai dasarnya. Tapi paling tidak sejawat tahu bahwa memang tipe gagal nafas ini ada yang tipe hipoksemik dan tipe krapnik. Meskipun memang paling banyak adalah tipenya yang hipoksemik. Nah, terapi oksigen ini punya tujuan, punya target. Jadi kita berikan oksigen, kita pantau apakah targetnya terpenuhi atau tidak. Nah, targetnya ini ada target yang tinggi namanya. Karena ini jadi dua lagi nih. Yang pertama target tinggi, yakni target antara 94-98%. Ini adalah saturasi oksigen, SPO2. Saturasi oksigennya 94-98%. Ini sebagian besar pasien kritis atau pasien gagal nafas akut, atau pasien yang kita temui dia sesak akut di IGD, ini biasanya adalah tipe pasien yang kita tetapkan targetnya demikian. Ada juga yang targetnya ini lebih rendah, yakni 88-92%. Ini untuk siapa? Ini untuk pasien dengan risiko gagal nafas yang hiperkapnik. Walaupun populasi pasien dengan target oksigen yang rendah ini sedikit, tapi sejauh juga perlu tahu bahwa memang ada target oksigen yang rendah. Terutama untuk pasien-pasien dengan penyakit paru yang kronik. Contoh yang populer adalah PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Di sebelah kanan ini PPOK-nya COPD, Kronik Obstruktif Pulmonary Disease. Jadi kalau pasien dengan penyakit paru kronik, itu dia terbiasa dengan oksigen level yang rendah, CO2-nya yang tinggi. Sehingga pasien itu nafas, dikendalikan oleh badan karotisnya ini, sensornya itu adalah dengan oksigen yang rendah. Jadi dengan oksigen rendah, maka sensor di badan karotis dia akan menstimulus pasien untuk bernapas dengan optimal. Misalkan pasiennya nafasnya lebih dalam, atau frekuensinya lebih tinggi, kayak gitu. Jadi oksigenisasi pasiennya bagus. Jadi pasien memang nafas dengan hipoksemia. Nah, kalau kita koreksi si hipoksemianya ini over, jadi over corrected dari hipoksemia, maka tidak ada yang menstimulus pasien untuk bernapas dengan optimal. Sehingga kalau kita koreksi hipoksemia pasien pada pasien dengan penyakit paru kronik yang memang hiperkatnik, itu nanti jadinya pasien tidak bernapas. Napasnya tidak optimal, sehingga CO2-nya semakin tinggi, dan hipoksemianya tidak bisa dikoreksi. Nah, sekarang kita beralih ke sistem dan alat terapi oksigen. Modalitas terapi oksigen ini banyak. Ini untuk mengingatkan kita semua, bahwa terapi oksigen itu bisa diberikan secara invasif melalui endotracheal tube, melalui ventilator mekanis. Itu ada terapi oksigennya. Makanya ada settingan FIO2 pada ventilator mekanis. Namun terapi oksigen ini juga dapat diberikan secara non-invasif. Nah, kalau yang non-invasif ini terbagi lagi. Dalam cat ini ada tiga. Yang pertama adalah kita berikan dengan NIV, atau non-invasif mechanical ventilation. Dan yang kedua ini adalah terapi oksigen murni. Ada yang pertama namanya low flow oxygen concentration. Dan yang kedua adalah high flow oxygen concentration. Jadi kalau untuk yang low flow, biasanya flow-nya rendah. Antara lain kita berikan dengan alat kanula hidung, masker sederhana, masker dengan reservoir. Itu termasuk dari low flow device. Atau sistem low flow oksigen. Tapi kalau high flow, berarti kita berikan biasanya flow-nya tinggi. Tapi tidak setamerta bahwa high flow itu pasti flow-nya tinggi. Bukan, tapi high flow ini lebih ke namanya fixed oxygen concentration. Jadi konsentrasi oksigennya fixed. Kita setting di alatnya misalkan 60%, maka 60% yang akan sampai ke saluran nafas pasien. Itu disebut dengan fixed oxygen concentration. Itu dapat kita berikan dengan alat masker venturi, atau HFNC, namanya high flow nasal kanula. Jadi itu yang membedakan antara fixed oxygen concentration dengan bukan. Karena kalau yang low flow, dia bisa bercampur dengan udara ruang. Sehingga misalkan kita setting 60%, tidak sampai 60% ke saluran nafas, bisa berisiko hanya 30% yang sampai. Ini adalah ilustrasi video untuk memudahkan kita memahami. Ini yang warna merah adalah oksigen dari sistem. Yang warna biru adalah udara ekshalasi, udara buang. Dan yang warna oransi ini adalah udara ruang. Ini contohnya adalah masker sederhana misalkan. Kita berikan oksigen kepada pasien, masuk dari sistem warna merah. Tapi dari udara ruang juga masuk yang warna oransi dalam saluran nafas pasien. Ketika pasien ekshalasi, keluar juga yang dari sistemnya, kemudian keluar juga dari buangan nafas pasien. Oleh karena itu, kita bisa lihat memang jadinya konsentrasi ke dalam saluran nafas pasien, dia variable, berbeda-beda, bisa campur dengan udara ruang. Kalau ini sistem yang fix, di mana oksigen dari sistem yang berwarna merah, nanti akan masuk ke saluran nafas pasien, dan yang udara ruang itu nanti tidak masuk, karena ada sistem venturi-nya. Contohnya, ini yang merah masuk, yang warna oransi juga masuk, tapi nanti di sini akan semacam difilter seperti itu, masuk ke saluran nafas pasien, sesuai dengan setting sistem yang kita berikan. Ini adalah bermacam alat, contohnya kanula hidung. Kanula hidung ini ditaruhnya di vestibulum hidung, tapi harus fix, dokter. Jangan sampai ke mana-mana, ukurannya juga ada. Jadi, kita harus siapkan fit kepada pasien. Termasuk fit, strap-nya ini juga disesuaikan. Di pasien yang bisa ngomong, bisa bicara, bisa makan, dan lain sebagainya. Namun, kalau penggunaan jatah panjang, ada risiko iritasi saluran nafas atas atau hidung. Kemudian, ini adalah masker sederhana. Ini bisa diberikan untuk proaksi oksigen yang lebih tinggi lagi. Tapi ingat, tetap, kita harus sesuaikan dengan bentuk pasien, wajah pasien. Jadi, ini strap untuk hidung juga harus dikencangkan sehingga pas, tapi jangan terlalu ketat. Ini strap kanan-kiri juga disesuaikan. Pasien bisa bernafas, namun kalau makan, harus dilepas dulu kalau seperti ini. Nah, kemudian juga ada dengan masker reservoir. Jadi, ini ada reservoirnya. Ada yang re-breathing, ada yang non-re-breathing. Jadi, kalau re-breathing ini, udara ekshalasinya dapat terhirup kembali. Sedangkan yang non-re-breather, ini tidak terhirup kembali udara yang diekshalasikan oleh pasien. Dan untuk yang non-re-breather yang dikatakan dapat disetting sampai fraksi 100%. Nah, ini adalah tabel estimasi fraksi oksigen pada low-flow device. Jadi, contoh, misalkan pasien dokter memberikan kanula hidung 2 liter per menit. Nah, maka diestimasikan dokter memberikan fraksi kepada fraksi oksigen atau dosis oksigen atau konsentrasi oksigen itu 0,28% atau 28%. Begitu dokter. Ini adalah estimasinya. Kemudian, misalkan dengan masker sederhana, dokter berikan 6 liter per menit, maka diestimasikan sekitar 40% dosis oksigen kita berikan ke pasien. Demikian juga contohnya, misalkan non-re-breathing masker, kita berikan full, misalkan 15 liter per menit, maka kita estimasikan 100% fraksi oksigen sampai ke saluran nafas pasien. Namun, ini adalah estimasi. Lagi-lagi, untuk sistem yang seperti ini, ada kemungkinan pasien menghirup juga udara dari ruang, sehingga fraksi oksigennya ini dapat lebih rendah sebenarnya sampai ke saluran nafas pasien. Terlebih lagi, pasien gagal nafas aput dokter. Biasanya dia nafasnya lebih cepat, flow inspiratornya juga lebih tinggi. Jadi, memang risiko menghirup udara ruangnya juga lebih tinggi. Ini contoh kanula hidung arus tinggi. Sebenarnya, dia adalah gabungan dari udara ruang, dicampur dengan sistem oksigen, dengan penghangatan dan humidifikasi, humidifikasi, kemudian disalurkan ke pasien melalui kanula hidung. Jadi, kita bisa memberikan dengan flow yang cukup tinggi, biasanya sampai 60 liter per menit pada sistem yang lain bisa lebih tinggi. Dan terminologinya, yang mungkin dokter pernah baca, pernah tahu, itu antara lain high flow nasal kanula, high flow oksigen terapi, nasal high flow, trans-nasal insuflation. Dan kita juga dapat menggunakan dengan bahasa Indonesia, kanula hidung arus tinggi atau KHAT. Ini adalah efek fisiologisnya dari KHAT. Jadi, kita mengandalkan flow pada KHAT ini. Dengan flow yang semakin tinggi, kita harapkan ada namanya dead space was out. Yakni, kita buang oksigen CO2, maaf, kita buang CO2 yang ada di ruang rugi anatomi. Sehingga pembuangan CO2-nya lebih baik. Dengan flow yang tinggi juga, kita harapkan kita dapat memberikan proaksi oksigen yang tinggi kepada pasien, sehingga kita mengharapkan tekanan arteri oksigen pasien juga lebih baik. Nah, dengan flow yang tinggi, sebenarnya kita juga mengharapkan pressure atau tekanan yang dinamis, terjadi pada saluran nafas pasien yang distal, yang dekat alveolar. Sehingga alveolar dan saluran nafas distal itu tidak kolaps. Sehingga kita bisa, namanya di sini, rekrutmen yang membuka alveolus-alveolus, sehingga memungkinkan oksigenisasi ventilasi yang lebih baik pada pasien. Sekumpulan efek fisiologis ini ditambah dengan humidifikasi yang baik, diharapkan pasien lebih nyaman. Dan beban kerja nafas pasien juga menurut. Selain kita memperbaiki oksigenisasi pasien. Sekarang kita lanjut ke pedoman terapi oksigen pada gagal nafas akut. Ini adalah algoritma yang kami publikasi. Sebenarnya ini diambil dari jurnal tentang rasional oksigen terapi in pneumonia COVID-19. Tapi ini bisa kita aplikasikan pada keseluruhan gagal nafas akut secara umum. Jadi secara umum, kita perlu lakukan evaluasi awal pada pasien dengan bijalah sesak nafas. Apakah pasien memiliki kriteria intubasi segera? Karena bila iya, maka kita harus lakukan intubasi segera. Misalkan pasien dengan penurunan sadara, nanti jantung, nanti nafas, obstruksi saluran nafas sentral. Kemudian hemodinamik yang sangat tidak stabil, maka kita perlu intubasi-intubasi. Bila tidak, maka ini kita harus evaluasi. Apakah pasien memiliki kriteria gawat nafas sedang berat? Ini sudah dipakarkan oleh Progmen Nabi pada sesi sebelumnya. Misalkan frekuensi nafasnya tinggi lebih dari 30, saturasi oksigennya kurang dari 94, fraksi dari PAO2 dibandingkan dengan fraksi oksigennya, mohon maaf, rasio maksud saya rasio PAO2 dibandingkan dengan fraksi oksigennya di bawah 300, bila ya, maka kita harus berikan terapi oksigen maksimal yang kita punya. Misalkan kita ada kanula hidung, kita berikan kanula hidung, punya masker sederhana, silahkan, punya refrigerator, silahkan. Tetapi setelah itu kita tidak boleh membiarkan pasien begitu saja, kita harus melakukan evaluasi setiap 30 menit minimal dalam satu jam pertama. Apakah pasien perbaikan? Kalau pasien perbaikan, baik ya. Tapi kalau pasiennya perburukan, kemudian malah kerja nafasnya terlihat semakin hebat, nafasnya tinggi, disertai dengan mungkin simpatisnya kelihatan banget, misalkan ada keringat dan lain sebagainya. Bila ya, maka diajurkan untuk menggunakan terapi oksigen yang lebih atas, yakni kanula hidung harus tinggi dan NIP. Di sini kedudukannya setara, kita bisa lakukan evaluasi ulang juga dalam 2 jam pertama. Jadi perlu tetap hati-hati. Namun bila pasien bukan gawat nafas sedang berat, jadi dia gawat nafasnya ringan, maka kita dapat berikan terapi oksigen yang low-flow device dan dengan target saturasi di atas 93-94. Dan tetap kita lakukan pemantauan lebih lanjut. Nah, ini adalah penyesuaian oksigen. Jadi kita bisa mulai terapi oksigen dari titik mana saja, kemudian kita lakukan penyesuaian. Kecuali bila pada pasien dengan gawat nafas berat seperti algoritma sebelumnya, kita perlu memberikan terapi yang tertinggi yang kita punya. Contoh misalkan ini nasal kanul atau sungkup sederhana. Misalnya nasal kanul 5 liter per menit. Bila pasiennya perbaikan, kita bisa step down namanya ke kanula hidung 4 liter. Tapi kalau misalnya pasiennya misalkan saturasinya belum tercapai, targetnya kita bisa naikkan dengan sungkup sederhana dan seterusnya. Jadi terapi oksigen ini dinamis, kita harus tetap pantau kondisi pasien. Nah, ini tadi bagaimana kita lakukan penyesuaian oksigen terapi dengan target oksigen 94-98%. Kita lihat. Nah, untuk kelompok yang seperti ini, kita dapat naikkan oksigen bila saturasi oksigennya di bawah target. Nah, sebaliknya kita bisa menurunkan oksigen bila saturasinya di atas target. Kemudian bila kita mengganti baik flow-nya atau alatnya, maka kita harus pantau saturasi oksigennya setelah 5 menit pergantian tersebut. Dan kita catat di rekam medik. Nah, target ini juga kita harus catat sebagai seorang dokter. Kita harus berikan terapi oksigen, kemudian kita tulis targetnya berapa. Setelah itu, bila terapi oksigen dinaikkan, berarti kan pasien targetnya tidak capai itu. Kita harus lakukan evaluasi klinis. Kenapa? Apakah ada masalah di mana? Dan bila tersedia, dan memang misalkan oksigennya perlu dinaikkan secara drastis, sangat diperbolehkan atau dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan analisis gas darah. Tapi kalau untuk terapi oksigen yang kita turunkan, berarti pasien sudah tercapai targetnya atau melebihi begitu, dan pasiennya stabil, maka pemeriksaan analisis gas darah tidak diperlukan. Nah, sekarang untuk target oksigen yang lebih rendah, 88-92 persen ini. Sama sebenarnya, jadi kita bisa naikkan oksigen bila saturasi oksigennya di bawah target, dan kita bisa menurunkan oksigen bila di atas target. Kita pantau 5 menit tadi setelah pergantian. Namun, bila terapi dinaikkan pada kelompok yang target saturasinya rendah, maka memang kita dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan analisis gas darah setelah pergantian 30-60 menit. Kenapa? Karena kita punya risiko untuk terjadi peningkatan CO2 untuk kelompok pasien dengan target saturasi rendah ini. Tapi kalau terapi oksigennya diturunkan, pasien yang stabil, maka aman. Tidak diperlukan pengusahaan analisis gas darah. Nah, setelah itu pun dokter harus memikirkan kapan kita stop terapi oksigen ini pada pasien yang stabil. Nah, kita bisa hentikan pada pasien yang stabil, SPO2-nya dalam batas normal, dalam diobservasi konsekutif. Biasanya jaraknya bisa 1 jam, 2 jam. Dan biasanya pasien ini sudah menggunakan flow oksigen yang rendah. Jadi, tidak paling pasien yang masih flow-nya tinggi, kemudian kita hentikan serta merupakan tidak. Kemudian pas kita stop, kita pantau 5 menit, kita catat kondisi klinisnya atau saturasi oksigennya. Bila stabil, kita pantau selama 1 jam pas saya stop. Dan kita catat juga saturasinya seperti apa. Dan bila pasien tetap stabil, maka bisa dihentikan, dan dapat kita pantau secara regular seperti biasa, pasien biasa. Tapi kalau saturasinya tiba-tiba setelah itu dia turun, maka kita kembalikan pada terapi oksigen sebelumnya. Dan kalau pasiennya seperti ini, sudah kita stop, kemudian dia desaturasi lagi, maka kita perlu evaluasi kenapa hal ini terjadi, ada apa, apakah ada sesuatu akut yang baru, dan lain sebagainya. Baik, jadi dapat kita simpulkan bahwa terapi oksigen adalah bagian tata laksana dari pasien gagal nafas akut untuk memperbaiki oksigenisasi. Jadi penyakit yang mendasarnya tetap harus ditangani. Kemudian terapi oksigen ini diindikasikan pada pasien yang hipoksemia, tidak pada semua pasien yang sesak. Kemudian penyesuaian, pemantauan, dan hentian terapi oksigen berdasarkan dari klinis pasien. Dan penundaan intubasi pada pasien dengan indikasi intubasi akan memberikan prognosis yang buruk pada pasien. Jadi sehingga kita memang harus memberikan terapi oksigen ini secara rasional. Demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada dokter Dwi Handoko. Terima kasih telah menonton!